Oke ya, halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID Seperti biasa hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham Dan sebelum kita lebih lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu Karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya Ini murni adalah analisa saya pribadi, jadi silahkan untuk dianalisa ulang Karena nanti baik keuntungan maupun kerugian, itu teman-teman yang akan tanggung resikonya ya Oke, yang pertama kita bahas IHSG dulu ya IHSG hari ini ya, naik cukup signifikan, 1,5% Disertai oleh net foreign buy yang menurut saya lumayan besar ya, hampir 1 triliun Dan hari ini, indeks breakout dari pola triangelnya Nah, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan indeks itu tetap mampu bertahan di atas 6.700 Kalau indeks tetap mampu bertahan di atas 6.700 Potensi indeks menurut saya akan ke 6.900, bahkan ke 7.000 ya Oke, so far view saya masih sama ya, mencuri IHSG, masih bullish Dan penggerak indeks hari ini adalah BPCA dan blue chip lainnya ya BPCA hari ini naik 2% lebih Dan sekaligus break high sebelumnya Oke, jadi indeks, kalau seperti ini menurut saya indeks menarik ya Dengan catatan, indeks harus bertahan di atas 6.700 Kalau indeks mampu bertahan di atas 6.700 Potensi indeks akan lanjut rally ya Oke, itu untuk IHSG Kemudian, saham pertama yang akan saya bahas adalah saham AMAR Nah, untuk AMAR ini sendiri, beberapa hari yang lalu pernah saya bahas teman-teman Waktu dia, ARA disini pernah saya bahas dan saya sarankan saat itu untuk tidak mengajar saham ini Karena naiknya sudah cukup naik, eh maksudnya naiknya sudah cukup kejam dan hari ini dia kembali ARB Sebenarnya AMAR ini menurut saya masih oke teman-teman, masih oke dengan area buy disini Di sekitar harga 6.20 Jika AMAR ke sini lagi ya, ke sekitar harga 6.20 Menurut saya itu work to buy Strateginya di mana? Beli dia di 6.20, kemudian stop lossnya di bawah 600 Kalau kita set trading plan ya Kalau kita set trading plan ketika dia ke 6.20 atau mendekati 6.20 Saya teman-teman buy disini Trailing stopnya atau stop lossnya teman-teman bisa pasang di 5.90 Itu sekitaran 5% Kemudian rewardnya ke high-nya ini Itu di sekitaran 25% Itu di angka 7.80 Sekitaran 25% Jadi risk to road ratio Masih menarik ya untuk saham ini Jika dia mendekati harga 6.20 Kalau masih di harga sekarang, risetnya cukup tinggi Jadi lebih baik tunggu dia mendekati harga 6.20 Kalau menurut saya untuk saham AMAR ini Nah AMAR ini trendnya masih bagus Dan volume dia koreksi bisa dibilang belum begitu signifikan ya Jadi AMAR ini menurut saya masih oke Masih work to buy Kemudian berikutnya saham BBYB Nah untuk BBYB sendiri ini Sebelumnya pernah kita bahas Waktu dia membentuk pola double top Dan kita sarankan buy di 2 harga ini ya Di pertama di 2000 Ini Yang sudah tersentuh hari ini sebenarnya 2.040 sampai 2.080 sampai ke sini Di sekitaran harga 1.800 1.800 sampai 1.850 Jadi area sekarang BBYB sudah cukup menarik Kalau menurut saya Teman-teman siapkan cash Belinya per tahap Pertama mungkin di harga sekarang Kemudian kalau dia turun lagi ke sini Maka averaging down di sini BBYB ini menurut saya masih cukup menarik Sedimennya masih oke Dan Kalau tidak salah BBYB ini akan R.I. lagi ya Tahun ini akan R.I. lagi Dan R.I. kedua Kalau tidak salah di tahun ini Dia akan R.I. lagi Jadi so far ini Menurut saya masih oke Masih work to buy Dan potensinya setidaknya ke last high Dia di sekitaran harga 2.800 Jadi Masih cukup menarik ya Masih cukup menarik Tapi Entry-nya menurut saya bertahap dulu Karena sahamnya masih turun Oke itu untuk BBYB Kemudian Saham berikutnya adalah Saham Antam Nah Antam ya Antam Kalau teman-teman perhatikan Hari ini dia naik tipis 0,52% Nah Kalau kita lihat di candle daily teman-teman Antam ini tidak terlihat apa-apa ya Tidak terlihat Pattern apa-apa Hanya Hanya apa ya Hanya berapa candle merah dan Candle hijau Nah Kalau kita Ke time frame yang lebih kecil Misalnya 15 menit atau 1 jam Di sini ada pattern yang menarik Yang mungkin saja akan terjadi di antam Ya Kalau teman-teman perhatikan Di sini ada pattern yang namanya Inverted Headed Soldiers Ini solder kiri Ini solder kanan Dan ini adalah Eh sorry Ini solder kanannya Ini headnya Ini solder kiri Ini headnya Ini solder kanannya Itu kalau di time frame 15 menit ya Dengan target naikan Antam bisa ke Resistnya ini Sekitar harga Rp2.300 Jadi Antam ini menarik Untuk dibeli ketika dia mempuprik Dari angka Rp2.000 Jika dia break angka Rp2.000 Maka teman-teman bisa Buy on breakout Untuk antam Targetnya Kesekitaran harga Rp2.300 Jadi Antam ini Untuk saat ini cukup menarik Volumenya Sudah mulai rame Jadi Cukup layak Untuk diperhatikan ya Oke Itu untuk antam Kemudian berikutnya Itu ada Teens Teens ini Lebih menarik ya Lebih menarik dari antam Karena Teens ini sudah break Sama seperti Antam tadi Teens ini Kalau dilihat di candle Daili Tidak kelihatan apa-apa ya Coba kita ke Time frame yang Oke Sorry ya Ada Motor yang lewat Dan Oke Ini Teens Kalau dilihat Dari temp frame Yang kecil 15 menit Ini bisa kita hapus dulu Patternnya sama seperti Antam tadi Disini ada pattern Apa namanya Inverted Head and Shoulders Ya Teman-teman Maksudnya disini ada Inverted Head and Shoulders Ini Solder kiri Kemudian ini ada Handnya Dan ini Solder kanannya Dan sudah di Break Ini Solder kecil Solder kanannya Sudah di break Sudah di kecil gini ya Oke Di candle 1 jam Tidak lebih jelas ya Nah Ini dia sudah Break out Sudah break out Dan disini Pas break out Dia volumenya gede Pas break Dia volumenya gede Dan dia sudah sempat Retest Kalau di candle Kecil Di candle 1 jam Dan Dia kemudian Rebound Jadi Kalau menurut saya Tips ini lebih menarik Dari antang Untuk saat ini Nah Trading plan nya Teman-teman bisa Cicil buy Dari harga sekarang Di 1.40 1.80 Itu sekitaran 6% Kemudian reward nya Ke sini Reward dari Tins ini Sendiri Itu ada di Sekitaran 1.600an Jadi sekitaran 10% ya Risk to do ratio Masih 1 banding 1.5 Jadi masih cukup oke ya Masih cukup oke untuk Beli Tins ini Tapi dicicil Dengan spare Spare cash Sampai 1.400an Untuk area cicilnya Jadi Tins ini Kalau menurut saya Masih oke Nah Jika dia break 1.600an Potensinya dia akan Kembali ke sekitaran 1.760an Dan jika Jika nantinya 1.760an Ini di break lagi Maka potensinya itu Rally jauh teman-teman ya Potensinya itu Rally jauh Jadi Settling stop Ketika Analisa kita benar Settling stop Dan ketika nanti Misalnya ini di break 1.780 Itu di break Maka potensinya Dia akan kembali Ke sekitaran Haga Rally jauh teman-teman Jadi Tins ini Untuk sekarang Itu menarik Di sini ada Wicco pattern Di mana dia Sebes panjang Kemudian dia sempat Jebol sedikit Dan Kembali rebound Ini namanya Wicco pattern Di mana kalau menurut Wicco Ketika ada saham Yang saya bilang cukup panjang Kemudian Dia jebol sedikit Dan Kemudian rebound Itu potensinya Akan rally cukup jauh Dan ini Terjadi di Tins Jadi Tins ini Untuk saat ini Cukup menarik ya Cukup menarik Untuk di buy Jadi Tins ini masih Works to buy Kemudian Saham berikutnya Ada saham Asa Asa Untuk asa Untuk asa Pembahasan terakhir Kita untuk Sarakan beli asa Ketika dia beri Repetannya ini Atau Tunggu asa Di sini Di sekitar Harga 3100 Sampai 3150 Nah Asa sendiri Dia sudah mendekati Area buy Kita di supportnya Jadi buat teman-teman Yang masih tertarik Untuk asa Kalau teman-teman Buy di harga sekarang Risknya akan jadi Seperti ini ya Risknya Risk rewardnya Tandai seperti ini Banyak Misalnya Di 3200 Dengan Risk Teman-teman Saya setkan Di sini Di 3060 Itu sekitar 6% Kemudian rewardnya Di sini Di 3600 Reward yang pertama Jadi Masih 1 banding 2 Saya nombor 1 banding 2 Jadi Masih belum terlalu menarik Jadi akan lebih baik Untuk tunggu asa Mendekati harga 3100 Dan Asa ini Secara sentimen Masih oke Dimana Anak usahanya ASLC Sudah mau IPO Teman-teman Dan ASLC Sendiri Dari dana IPO Itu akan Beberapa Persen Dari dana IPO Akan digunakan Untuk Kemajuan Dari bisnis Asa ini Jadi Asa ini Dengan sentimen Positif dari ASLC Kemungkinan Dia akan Rebound Setidaknya Dia akan Ke 3600 Kalau dari view saya Nah Untuk area buy Harga skala Cukup oke Tapi Spare cash Sampai harga 3100 Itu menurut saya Untuk saham Asa Oke Kemudian Yang terakhir Ini ada Saham Jaya Jaya ini Kalau menurut saya Kurang menarik Sekarang Dia ada di Posisi yang Sangat Krusial Sekarang Dia menurut saya Ada di posisi yang Sangat Krusial Disini ada Pattern Yang beri Head and Shoulders Tapi kecil Shoulder Kiri Head Dan Shoulder Kanan Which is Kalau ini Di breakdown Sorry Bukan ini Ya Kalau ini di breakdown Ada potensi Dari jaya itu Turun Cukup dalam Ke support berikutnya Di sekitaran harga 130 Jadi jaya ini Menurut saya Di harga sekarang Itu cukup Kurang menarik Kurang menarik Bisa tunggu Dia break Dari sini Bisa tunggu Dia break Dari sini Kalau dia mampu Break dari sini Maka potensi Dia akan kembali Ke high sebelumnya Di sekitar Harga 246 Jadi untuk jaya Di harga sekarang Kurang menarik Jika dia Turun lagi Besok Membuat lower low Maka potensi Dia akan Kesekitaran 130 Dari patternnya ini Jadi Untuk jaya Sebaiknya Skip dulu WTC dulu Tunggu dia break Atau Tunggu dia mantul Di supportnya Di sekitar 130 Sampai 140 Oke Itu Untuk Pembahasanya kita hari ini Semoga bermanfaat Dan Jangan lupa Untuk Bersenang-senang Gila